Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Mobil Luksio dengan plat nomor L1927TK milik jasa pengangkutan uang PT SSI ini mengalami kecelakaan di desa Pucung Lor, kecamatan Ngantruk, Kabupaten Tulung Agung Bagian depan dan atas mobil ini mengalami rusak paras setelah menabrak tembok, pembatas dan pohon mangga di pekarangan rumah warga Beruntung tidak ada korban jiwa, dalam kecelakaan ini para penumpang hanya mengalami luka ringan saja Mobil yang mengangkut uang sebesar 700 juta ini diketahui baru pulang usai mengisi di sejumlah mesin ATM wilayah Blitar Mobil melaju kencang dari arah timur menuju barat Saat berada di lokasi kejadian, mobil tersebut banting setir ke arah kiri karena menghindari mobil dari arah berlawanan Namun saat sopir berusaha mengembalikan mobil ke arah kanan, mobil tersebut langsung menabrak tembok, pembatas dan pohon mangga Kerasnya benturan membuat mobil berputar hingga 15 derajat Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga kecelakaan tersebut disebabkan oleh kencangnya laju kendaraan serta jalan yang licin karena usai diguyur hujan deras Uang yang berada di jalan mobil langsung dipindahkan ke kendaraan lain milik perusahaan tersebut Setelah terjadilah alat-alat of control, mobil pengawal jasa peruangan dari BGFG Yang berpenumpang tiga orang, satu driver, satu pengobili, satu pendamping pengobili Jadi chronologis mobil berjalan dari arah timur Karena dari arah barat ada mobil yang sama-sama wood shield yang diandang daun Sehingga mobil pengawal ini tadi dia turun dari badan jalan Nah, setelah turun dari badan jalan, dia mencoba untuk kembali naik Karena antara jalan dengan tanah agak tinggi Dia mencoba ukur naik ke atas, namun kemudian karena kekepatan juga terlalu tinggi Sehingga dia terpelanteng ke kanan masuk ke perkarangan orang-orang ini Ini kecepatannya, perkiranya berapa ini? Tadi menurut keterangan dokter, dia di atas tujuh Itu untuk bagi angkot selang berapa ini? Akibat kecelakaan tersebut, mobil mengalami rusak parah pada bagian depan dan atap Pengemudi serta seorang anggota polisi yang mengawal mobil tersebut Mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan Dari Tulung Agung, Sogipamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV